Halo, welcome back to my good channel Masih ketemu dengan saya Grace Pangarguan Baiklah, kali ini kita akan Kasih tips bagaimana Cara supaya bekas luka Baik bekas luka lecet Luka bekas jahitan Bisa cepat sembuh Buat kamu yang masih penasaran Jangan lupa subscribe dulu channel ini Like videonya Supaya kamu dapat notifikasi Jika saya upload video Baru Proses penyembuhan luka Kita perlu tahu terlebih dahulu Untuk tahu bagaimana cara Supaya proses itu Menjadi lebih cepat Proses penyembuhan luka yang pertama Fase peradaan Luka itu adalah sesuatu yang Tidak dihinkan oleh tubuh Sehingga jika terjadi luka Maka aliran darah ke arah sana Akan menjadi lebih banyak Warna di sekitar luka itu Akan menjadi kemerahan Bisa juga menuka Dan luka itu akan Menguncurkan darah yang banyak Nah, apa yang mengalir ke sana? Biasanya ialah Sel darah putih Dan faktor-faktor penyembuhan darah Sehingga darah akan berhenti Untuk melanjutkan ke proses penyembuhan luka yang berikutnya Berikutnya ialah fase fibroblastik Yaitu terbentuknya jaringan parut Jadi jaringan parut ini Biasanya menebal di bagian pinggir terhulu Lalu ke bagian tengahnya Terdiri atas kolagen Nah, nanti disitu akan ada Pembulu darah baru Yang disebut pembulu darah kapilar Yang terkiranya sangat kecil Yang menyuplai darah ke kulit tersebut Supaya lebih cepat Regengrasi dan penyembuhan Lalu yang terakhir ialah fase pematangan Nah, ini butuh waktu yang lama Biasanya berbulan-bulan Bertahun-tahun Yang dibentuk itu ialah kolagen Untuk menyerupai kembali ke kulit yang tak meluka Mungkin akan diambil muka suka Namun biasanya akan diambil Tiap orang biasanya membutuhkan waktu yang berbeda Untuk memulihkan muka suka Bagaimana supaya luka tersebut cepat sembuh? Yang pertama ialah Kamu makan makanan yang berkizi Dan minum air yang cukup Kebutuhan air kita sudah saya bahas di video ini Selanjutnya ialah Kamu harus menjaga luka kamu tetap bersih dan kering Kenapa harus kering? Karena jika kamu tutup luka kamu terus Maka akan berkembang bakteri yang hidupnya anaerob Atau tidak butuh hidara Jika luka kamu sebelumnya tidak bersih Maka hal itu akan menjaga luka terbentuknya Biasanya luka kamu itu akan dimilai oleh dokter Sehingga perlu dipertimbangkan dari durasinya Dan kotornya Dan kotornya berbeda dikasi antibiotik atau Antitetan serum Sehingga kamu harus kontrol juga yang terbentuk Jika kamu sudah diberikan obat Minum obatnya hingga habis Biasanya jika kamu merasa nyeri Kamu bisa meminta obat perindahan nyeri Demikianlah info dari saya Jika kamu masih penasaran dengan video saya yang lainnya Silahkan tonton di channel youtube saya Dan jangan lupa subscribe Dan bagikan ke seluruh teman-teman kalian Supaya sama-sama dapat info kesehatan yang lainnya Oke terima kasih telah menonton video ini See you on the next videos Bye bye